La yazharannal islam Wakil lam tawqid nun tawqid sagilam Sungguh islam ini akan tegak Hatta yurudal kufra ilal maut ini Sungguh sehingga kebangkitan islam ini Akan menyeret kekafiran-kekafiran Kembali ke tempat asal mereka Berhasil dia Siapa yang mau jurnya kemudian Pengikut-pengikutnya Maka ada muncullah David Ben-Gurion Menjadi Perdana Menteri Pertama Israel Yang berhasil membawa Negara Askenazim Pasukan kebangsa Askenazim ini Menjadi sebuah negara di dunia state Di tanah Palestina 15 Mei 1948 Saya boleh potong sedikit? Ini kan kalau dari penjelasan usaha tadi Bahwa sebenarnya untuk menaruh Bangsa Yahudi Di tempatnya di Syam itu Di Israel itu Memang sudah pola jarak jauh nih Betul Sudah track jarak jauh Nah Untuk sampai ke tempat itu Dibutuhkan rencana yang sempurna Untuk kemudian masuknya Secara legal Betul Kan gitu Ya Apa? Jadi saya bisa aja se-uzon Bisa ada berasa salah nih Jangan-jangan holocaust itu rencana Betul Dengan hanya holocaust Kemudian ketika mereka Kapal itu datang kan Minta diterima di Palestina Sampai fotonya masih ada tuh kan Betul Tolong diterima kami Karena kami dibantai di Jerman Keluarga kami dihabisi Tolong kami ditampung di Palestina Kan gitu Betul Nah itu kan Itu autentik ada fotonya gitu kan Bahkan Simon Peres pun dulu adalah imigran Imigra Dan Termasuk Benjamin Tania juga Keturunan Ibirgan Polandia Nah itu dia Warga Palestina itu Nerima mereka Karena kasihan Betul Baik hatinya rakyat Palestina Baik hatinya mereka kan Betul Dengan adanya holocaust Maka mereka menerima Nah Perlu satu kejadian besar Yang sampai akhirnya Bagaimana nih Cara buka pintunya Tanah Siam ini nih Gitu Sama pintu tanah perjanjian ini Bisa dibuka nih Gimana caranya gitu kan Betul Betul Tapi saya pikir Jangan-jangan holocaust Ini juga Sebuah Rekayasa Rekayasa Memang begitu Dimanfaatkan Baik Ada cerita menarik tentang Hitler Ketika perang dunia pertama Posisi Hitler adalah sebagai Panglima TNI Kalau di kita Panglimanya militer Di Jerman Dan saat itu Memang Jerman Memiliki Efek yang sangat berat Ketika perang dunia ke satu Terutama hancurnya ekonomi Sehingga kelaparan ini Betul-betul melanda Militer pun kelaparan Nah Sementara di saat itu Kan kita tahu Dari keturunan Siapa tadi Rothschild Dia menguasai Kekonomi Orang-orang Yahudi di Jerman ini Bavaria Jerman Frankfurt Ini menjadi penguasai ekonomi Dan dia menjadi Seolah-olah Ya Kaun superkaya di Indonesia Yahudinya? Nah Orang Yahudi di Jerman Seperti kaum superkaya di Indonesia Nah Intinya Maka Kemudian ada sebuah tradisi Yang Yang ini Sebetulnya Ini cara mereka Yahudi menghinakan Peribumi Jerman Orang-orang Yahudi itu Kalau ada orang Jerman berjalan Mereka pakai mobil Lalu mobil Sedan mereka berhenti Pinggir jalan Melempar bungkusan Ketomu sampah Itu cara mereka Menghinakan peribumi Orang-orang peribumi Memandang Orang-orang peribumi Jerman Oh itu makanan Yuk kita ambil Dan memang begitu Betul makanan Nah itu terjadi Di zaman Hitler Ketika perang dunia pertama Saat itu Hitler Jerman Memiliki Kekuatan Kondisi ada dalam Kekuatan pengendali Perang dunia pertama Nah kemudian ada rehat dulu Hitler mengatakan Kita rehat dulu Beberapa jam Aku Yakin kalian sudah lelah Kalian butuh istirahat Malam ini Aku Beri waktu Sekian jam Untuk kalian istirahat Tapi Kalian tahu Kondisi negara kita Sedangkan Sedang perang begini Tidak ada yang menyediakan makanan Tapi aku berikan Kebebaskan Mencari makan dimanapun Ini wilayah halal bagi kalian Nah disebarkan Pasukannya tadi Termasuk Hitler Ketika dia berjalan Untuk menjadi satu tempat Dimana dia beristirahat Ada sedan Yahudi lewat Melemparkan bungkusan besar Ketempat sampah Kata Hitler Itu makanan kita Ambil ya Memang mereka baik Untuk kasih makanan ke kita Pada cara Yahudi Menghindarkan peribumi Jerman Ketika dia ambil Butuh Tuhan Tuhan ini makanan Oke kita nikmati Ketika Hitler menikmati itu Dia berpikir Aku ini peribumi Kita ini peribumi Dan Yahudi ini pendatang Dan kita dihinakan oleh mereka Dalam kondisi perang begini Mereka masih merasakan Hidup Sementara kita mati-matian Membeli hidup bangsa kita Dan mereka Benalu di negara kita Dan saat itulah Mulai muncul semangat Untuk mengangkat Peribumi Dan menghinakan Yahudi Bahkan mengusir Yahudi Di Jerman Maka dia berambisi besar Jika aku menjadi pemimpin Di Jerman ini Akan aku singkirkan Anak situasi Akan aku balik Mereka yang bertahan Di Jerman Aku akan bikin mereka Menjadi kasta terendah Hitler Jadi malu Kodarullah Allah takdirkan Hitler memimpin Memimpin Di perang dunia kedua Dia jadi pemimpin Jerman Maka dia sekap Orang-orang Yahudi Dia mensekap 5.000 Yahudi Ada yang bilang 5.000 sampai 6.000 Yahudi Itu sebetulnya Sebagai sebuah Alibi saja Agar Yahudi Membayar Artinya Mengakui Bahwa Hitler Berhasil Menghinakan mereka Maka Hitler Ngirim surat Ke Rothschild Isinya Aku menawan Sekian ribu Bangsa kalian 5.000 sekian Tebus nih Sekian juta ponseling Sampai tanggal sekian Kalau di tanggal sekian Kalian tidak menembusnya Aku bante mereka Aku bante mereka Nah Rothschild Mengirim utusan Menghadap Hitler Untuk melihat Mana yang dibante Ijinkan kami melihat mereka Dilihatlah itu Di kem-kem Konsentrasi Yahudi Yang dibuat oleh Hitler Ternyata Isinya Laki-laki Tua Dewasa Ibu-ibu Anak-anak Yang dibutuhkan oleh Yahudi Itu saat itu adalah Salah satunya oleh Herzl adalah Apa? Teodor Herzl adalah Pemuda-pemuda Yahudi Untuk mendirikan Negara Yahudi raya Di tanah Palestina Oh potensi-potensi mudanya Potensi muda Yang ingin dilihat Tapi yang ditawan itu Ternyata Ah Yang udah tua Anak-anak wanita Ya Kami tidak butuh mereka Silahkan aja Bantai aja Bantai aja Nah Mulai Silahkan bantai aja Mulai nih Hitler bilang Gila ya kalian Aku tidak main-main loh Ketika aku mengatakan Kalian tidak menebus mereka Sampai tahun Tanggal sekian Aku membantai Aku akan melakukan Silahkan saja Aku tidak butuh mereka Jadi siapa yang kejam? Hitler Apa orang mereka sendiri Mengorbankan rakyat Untuk sebuah ambisi Ternyata mereka sudah punya Rencana Rencana Rencananya apa? Menarik Dia pasang Dia pasang Kamera-kamera Di setiap Camp-camp tadi Sebetulnya itu Kamera itu dipasang di camp Untuk publikasi Untuk publikasi Bahwa kamilah korban Pembantai Perang Dunia Kedua Kami dibantai Di holocaust itu Maka akibatnya apa? Mengalirlah Semua Konfensasi Dari negara terutama Amerika Dari dunia Kepada Yahudi Bahwa mereka korban terbesar Perang Dunia Kedua Mengalir harta Dan pasukan negara-negara ini Mengawal mereka Untuk menuju negara Kalian tidak punya negara Nih aku beri negara Dimana mereka? Tadinya diberikan tiga opsi Argentina Uganda Dan Palestina Mereka milih Palestina Maka sejak saat itu Berbondong-bondong Pas banget nih Pas banget ini Berbondong-bondong oleh Yakudin Hazarim Pasca revolusi bolsafik Dari Rusia Mereka masuk ke tanah Palestina Dimulai 1920 Setelah Artul Balfour Membuat sebuah legalitas Dunia menyaksikan Bahwa kita bersalah Pada bangsa Yahudi Mereka menjadi korban Pembantaian Perang Dunia Kedua ini Maka dunia berhutang Nyawa pada mereka Berhutang kehidupan Maka kita izinkan mereka Untuk hijrah ke Palestina Kami memohon Keriduan rakyat Palestina Untuk memberikan tanah Bagi mereka Palestina menerima Asalkan hidup rukun Tapi apa yang terjadi Terjadi okupasi Perampasan wilayah Sejak 1920 Setiap bulannya 2000 Yahudi Dihijrahkan ke Palestina Maka dalam waktu Satu tahun saja Dulu tahun 1946 Itu etnis Yahudi Yang paling banyak Itu paling hanya 8% saja Dan itu Yahudi Spardim Yang bersahabat dengan Palestina Dan ini nenek moyang Mereka dulu yang pernah ada Di Palestina Di jaman Umar bin Hotob Tapi begitu Asken Hazim Masuk dalam waktu Satu tahun 1947 Akhir 1947 54% wilayah Palestina Mereka kuasai Dan itu Diresmikan oleh PBB Atas nama PBB Henry Henry Sherman Presiden Amerika Mengatakan Saya Setuju dengan Keputusan PBB Membagi dua Palestina 54% Bagi Yahudi Dan 46% Bagi Muslim Sejak saat itulah terjadi Pengungsi yang kemudian Dikover PBB Seolah-olah legal Sampai sekarang Maka pecahlah Palestina menjadi dua Sebelas provinsi Mereka ambil Menjadi West Bank Tapi Barat Satu provinsi Untuk pemerintahan Palestina Yang belum mereka kuasai Gaza Ini dia Menurut saya Ini pola Yang mereka Ambil Yang mereka Mereka jalankan Masih Masih Relate dengan Saya Betul Masih Gaya mereka itu Playing victim Betul Gaya mereka Playing victim Kemudian Jadi ada Israel Has the right To defend Themselves Gitu kan Mereka punya hak Untuk kemudian Membalas Atau juga Playing victim Padahal dia otaknya Gitu sebenarnya kan Dibuat undang-undang PP agam PBB Pasal 51 Boleh membalas dendam Nah Itu jadi Kejadian kayak gitu Ibaratnya Bahwa Ketika ada Memang sih Sisi kecerdasan Boleh juga sih Klicika jatuhnya Ketika Hitler Menawarkan Sebenarnya Hitler Adalah pedagang Sebenarnya Dia butuh duit Sebenarnya Untuk membangun Jerman Untuk membangun Jerman Untuk perang Yang bisa Jadiin barang Bargain Adalah Kaum Bedanya bukan Barang Bangsa Ditawarin Kesini Nama ini Nama ini Nggak diambil Dianggap bahwa Wah Ini bisa jadi Apa namanya Devisa Betul Bisa jadi Devisa Image gitu Buat mereka kan Karena banyak duit Itu Yahudi di Jerman Banyak duitnya Hitler tahu itu Nah Itu dia Jadi ini mirip dengan Kejadian para Sandra Yang ada di Gaza Nggak ada niat Yang mau bebasin Malah yang dibom itu adalah Yang diprediksi Menjadi tepat Kam-kam si Sandra itu Malah dihabisin semua Untuk menjalankan Pasukan perjuangan Ini sama juga Ketika di Sandra Nggak ada niatan juga Untuk bebasin ini Tapi bagaimana caranya Untuk ambil keuntungan Di kondisi itu Karena di tahun yang sama Itu adalah Tahun Di mana Televisi pertama kali Ada Itu di antara Era 20-30 Saya lebih namanya John apa siapa Yang menciptakan televisi Di tahun itu Propaganda semua Dan mereka udah Nyiapin kamera Itu adalah bagian Dari bagaimana Yahudi Bekerja untuk Mendirikan negara dunia Mereka membuat Media masa Elektronik Cetak Dan televisi Nah Sama ya Jadi pertama kali Ada media masa Mereka juga Dan isinya itu tadi Propaganda Yahudi Untuk mengusah Seolah-olah Dunia itu harus Dan Yahudi korban tadi Playing victim tadi Dan mereka Selalu Narasinya adalah Kasta-kasta Tertinggi Di umat manusia Karena di Hollywood Misalnya ada Peperangan itu Tinkernya itu Selalu Pemenangnya orang Pahlawannya orang Yahudi Sampai Marvel itu Tony Stark itu orang Yahudi Tony Stark itu orang Yahudi Sampai yang ngalahin Ngalain alien aja Orang Yahudi itu Film Independence Day kan Sampai ke Luar nakasa Will Smith sama James Goldblom Goldblom ini Profil Yahudi Soalnya yang pintar Men itu kita udah Langsung masuk ke dalam Setelah Dibentuk Perancis Inggris Amerika Dan Amerika ini Menjadi state Yang paling ideal Dan merhasil Betul-betul sempurna Mereka menciptakan state Bagi ideologi Yahudi Dunia Untuk mengusah dunia Maka mereka yang bermain Mereka tahu Palestina ini Jantung dunia Pusat peradaban Islam Nah bagaimana Ulama-ulama Yang ada di sekitar Palestina Maksudnya ulama-ulama Arab ini Ada dalam Menerima Semua fakta Sebuah skenario Yang mereka buat Maka dikirimlah Orang-orang Yang mereka bentuk Untuk mendekati Negara-negara Arab Ditawari Mau gak Sesara politik Ditawari oleh militer Militer Yahudi Lewat Inggris Ada Christopher Allenby Jendral Allenby Kemudian ada Legend Thomas Edward Lawrence Thomas Edward Lawrence Terence Edward Lawrence Ada yang menyebutkan Thomas Edward Lawrence Yang kemudian Melobby orang-orang Arab Mau gak kalian bebas dari Turki Mau lah Mau kalian merdeka Mau Nah dibidani lah Lahirnya negara-negara Arab Ini sih Lawrence Arabia Lawrence of Arabia Untuk Wahsia Itu kuat juga Indonesia Ada Snow Cogronnya Jadi semua negara-negara Pengaruh Islam itu Semua Diberikan Dikasih referendum Oleh Inggris Dan Inggris siapa Repolusinya Yahudi juga Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi seolah-olah Ibu kandung mereka Yahudi Ibu kandung mereka Amerika Inggris Nah sekarang Ketika Inggris Amerika Setuju Meregitimasi Setuju dengan apa yang diakukan Yahudi Membantik Gaza Yang gak mungkin lah Mereka melawan Tuhan mereka Ini fakta yang terjadi Menariknya bagaimana Mulai Mulai nyambung Ada sisi lainnya Juga ini tidak terungkap Nah bagaimana Bisa Turki yang mengosih 22 per 3 dunia Hancur Kemudian pecah Menjadi negara-negara Arab Dan negara-negara Islam Di dunia Nah ini Dimulai dengan Cara-cara yang Disepakati tadi Oleh Illuminati 12 peting dinas Yahudi Yang kemudian Dilegalkan Diresmikan menjadi Protokol Jionis Nah Harus ada tokoh Yang diangkat Siapa Siapa tokoh Yang diangkat Untuk menghancurkan Turki Dan mengambil Palestina Mustafa Kemal Pasha Mustafa Kemal Pasha Ini adalah orang Yahudi Dari Selonika Apa Turki Selatan Atatürk Itu gelarnya Bapak Turki Mustafa Kemal Pasha Nah dia Sejak Remajanya Memang ketahuan Orang Yahudi Yang tinggal Di Selonika Perbatasan dengan Yunani Turki Yunani Itu benci Islam Nah Diambillah dia Kamu akan saya kader Menjadi Orang nomor satu Di Turki Bagaimana Diambil dia Disekolahkan militer Di Perancis Ya karena Ibunya dia Kalau gak salah Yahudi 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 Disekolahkan di Perancis Sampai menjadi Seorang tokoh militer Kuat Dengan prestasi militer Yang hebat Diciptakan perang Antara Yunani Dengan Turki Yun Kamu Enak gak Ada dalam Yunani Maksudnya Enak gak kamu Dikuasai Turki Ya betapapun Hak kami diberikan Tapi kami tidak merdeka Kami ingin merdeka Aku bantu merdeka kalian Maksudnya Kita bikin Merdeka sama-sama Tapi kita saling bantu Turki akan kita hancurkan Caranya gimana Kita bikin Sekin orang-orang Cukup dua kali Episode pertama Kalian menang Turki kalah Nanti episode kedua Kalian pura-pura kalah Turki harus kita menangkan Karena kalaupun Turki menang Itu bukan Hilafah yang muncul Tapi negara boneka Yang mereka bangun Siapa tokohnya Orang kami Yang sudah kami bentuk Siapa Mustafa Kemal Nyambung Ditempatkan Di mana Di batalion kelima Batalion kelima Itu Palestina Media bermain tuh Pulanglah Mustafa Kemal Semua yang menyorot pada Mustafa Kemal Pasha Seolah-olah dia adalah Calon pembaharu Yang akan memerdekakan Turki Menyelamatkan Turki Dari kehancuran Ketika perang Dia yang dibikin sibuk Di blow up ke media Sementara Di media juga Memblow up tentang Hilafah Turki Usmani Siapa Sultan Umrohami Tapi dikatakan negatif Ya di era itu Memang sedang penurunan 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 Diambilnya orang-orang Munafik pembaharu Orang Turki Yang dibesarkan Orang Barat Sehingga muncul Turki Muda Yang tanda petik Mereka liberal Jadi seolah-olah Pembaharu Yang membuat gerakan Namanya Gerakan Turki Muda Tujuannya apa? Membuat Islam Hilafah itu Disingkirkan Yang liberalnya Ini muncul Tapi kalau saya Nggak salah dengar Memang di era itu Kesultanan Turki Memang dalam Grafik menurun Emang dipantas Ketunya enggak Enggak Itu diturunkan oleh mereka Dibikin menurun oleh mereka Bagaimana fitnahan itu Deras mengalir Kepada Sultan Abdul Hamid Seolah-olah dia sedang sibuk Ngurus Kekayaannya Bermain wanita Dengan istisi yang cantik-cantiknya Kemudian Dia merani membantai Siapapun yang tidak Sependapat dengan dia Membicarakan tentang Politik Turki Seperti ini Bertentangan dengan dia Dibantai Nah itu fitnahan-fitnahan Yang dilakukan oleh Yahudi Politik belah bambu Ya saat yang sama Mereka menginjak Sultan Abdul Hamid Dengan Sita Milafahnya Di sisi yang kedua Mereka mengangkat Mustafa Kemal Nah ketika perang Turki Dengan Yunani Itu Mustafa Kemal Yang waktu Lihat dia sibuk Berperang Menyelamatkan negara Bangsa Turki Sementara Sultan sendiri Bermain wanita Sibuk dengan kekayaannya Dan sebagainya Nah cita begitu Yang dibangun Nah Sampai Turki kalah Berdarah-darah Giliran Turki menang Di perang kedua Maka otomatis Rakyat sudah Sudah mencitrakan baik Sudah pencitraan baik Itu sampai pada Mustafa Kemal Seolah-olah dia pahlawan Turki Diberilah gelar Atatuk Bapak Turki artinya Masuk ya Seolah-olah dia menjadi Bapak Turki penyelamat Turki Di saat ini Hilafah ternyata Tidak ada apa-apanya Dari situlah mulai jatuh Nah agar umat Islam Yang sekelilingnya Tidak melawan Ketika Palestina diambil Nah didirikan Negara-negara boneka Yang pemimpinnya adalah Agen mereka juga Ya jadi semuanya Sudah terkonfirmasi Sudah terkonfirmasi Yang saya dengar Kemudian meninggalnya Ataturk Kemudian dinistakan Sama Allah Betul Insya Allah Nah kemudian Keterlibatan Persia apa Keterlibatan Persia Dari sisi odologi Persia itu punya Ambisi juga Secara dirinya Mereka punya Seperti Yahudi Dengan Dunia Wood Ordernya Ada obor bagi negara Teribambu One bed one road Mereka juga punya Secara ideologi dan politik Apa Kebangkitan hilafah Persia Mereka ingin kembali Bahwa Persia itu Harus kembali berwujud Sebagai sebuah Kekuatan bangsa Yang dulu lama Berhadapan dengan Romawi Kan di dunia ada dua kubu Persia dan Romawi Nah mereka ingin Membangkitkan kembali Persia Wow Nah secara ideologi Demikian Dan ini adalah Tahun kekuatan mereka Bangkit menguasai dunia Nah bisa jadi memang Coba kita lihat Ini semuanya Akidahnya Pak Iran Satu akidah dengan Libanon Satu akidah dengan Suriah Di Iran Ada Khomeini nya Ya ada Khomeini nya Dan dengan Si Ahmad Jah Khomeini Sebagai Bapak kebangsaan mereka Pasca revolusi Iran Dengan Sahra Javalisi ditumbangkan Dan ini sempet tertipu Dunia Bahkan Profesor Yusuf Kordowi Itu mengucapkan selamat Lepon langsung Menyampaikan selamat Kepada Khomeini Telah mampu Menumbangkan Pengaruh Barat terhadap Di Kodiran Sehingga Islam Bangkit di Iran Ternyata Akidahnya kan berbeda Pemikirannya Oh ini yang Kemudian dimaksud dengan Nah Akidahnya berbeda Sehingga Sampai Profesor Dr. Yusuf Kordowi Almarhum pun Merasa menyesal Dan meminta maaf Kepada umat Islam dunia Telah mengucapkan selamat Itu rekayasa juga Dan rekaya Siapa sutradanya Sama dengan mereka Yang mereka yasa Bangkitnya gerakan Gerakan yang sama dengan Iran Dimana di Syria Kalau di Iran Tokohnya adalah Khomeini Ada seniornya Di Syria Siapa Muhammad bin Nusir Anumayri Yang melahirkan Pemahaman pemikiran yang sama Kemudian menjadi sebuah gerakan Yang menjadikan Berdarah-darahnya Syria di Arab Spring 2010 Sehingga Syria Hancur sampai sekarang Lalu Sunnah wal Jamaah Di Bante Nah kemudian Libanon ada Hasan Rasulullah Dia juga sama Akidahnya dengan Persia Dengan Iran Dengan Syria Dia membuat gerakan politik Di sebuah Sehingga dia memimpin Hasan Rasulullah Sama Nah Yaman juga sama Ada Hussein Badruddin Al-Khati Yang kemudian Menumbangkan ke pemimpinan Al-Khati Sehingga Khati Berkuara sampai sekarang Dan mereka Kompak Membantu Palestina Seolah-olah Mereka penyelamat Agar dunia Pro kepada mereka Maka ketika dunia Sudah pro pada mereka Dengan mudah Agenda mereka Dia wujudkan ideologi Menguasai dunia Dan dimana pusatnya Di Irak Samara Irak Yang diyakini oleh mereka Persia bahwa Dari Samara inilah Tokoh pembaharu dunia Mereka akan muncul Untuk memimpin dunia Al-Mahdi Al-Mungtazar Dari kota Samara Irak Jadi nyambung Iran Irak Syria Libanon Dan semuanya Kompak serang Menyerang Israel Salah-olah Memang Israel musuh Tapi di belakang layar Mereka salaman Lihat Ahmadinejad Ketika sidang umum PBB Berani Memaki-maki Joss W. Bush Di belakang itu Salaman kok Salaman Tapi kalau gak salah Kemaren kan ada Menterinya Kalau gak salah Dibunuh Kalau Israel Nah Jangankan Beda Beda negara Beda Keyakinan Yahudi Senegaranya saja Berani dikorbankan Orang Yahudi Berani dikorbankan Rakyatnya sendiri kan Di holocaust itu Dikorbankan Itu rasrategi Dan inilah panggung politik dunia Yang semuanya itu Kata Allah ya Tipu daya Tipu daya Jadi apa yang kita lihat Belum tentu yang terjadi Belum tentu yang terjadi Kita lihat agenanya nanti Tapi jujur aja Sebenarnya gini ya Karena Udah Keselnya luar biasa Sama Israel ya Ibaratnya Orang nih Cara Ya para muslim Pasti udah Kesel banget Sama Israel Siapapun yang berani Gebuk Kita ikut seneng gitu Dengan alasan kemanusiaan lah Misalnya Siapapun itu Yang berani Gebom mereka Ada suatu Perkembangan baru Bagi itu Ada juga Yang mau ngebom gitu Tapi memang Kalau Apa namanya Bukan berarti Kemudian jadi Apa Menyetujui itu Tapi maksudnya Kejadian ngebomnya Kita setuju Semua kalau perlu Ngebom Memang mereka punya hak Untuk dilawan Iya kayak ada Saya denger dari Bukapan salah satu-satu ya Misalnya ada Ada preman Gebugin satu Saudara kita Gini kan Ada preman Gebugin saudara kita Kita mau ngelawan Lagi gak bisa Gitu kan Tiba-tiba Ada preman lain Gitu Ikut ngebugin Ngebugin tuh preman Kita ikut seneng kan Walaupun Menurut itu Itu preman Gara-gara saudara kita Gitu Tapi Kalau dari situ Sisi itu Dia mereka jadi bom Ikut seneng sih Tapi disini Jadi mungkin jadi Lebih ingin tahu Jadi geopolitiknya Sebenarnya sepertinya Biar kita gak salah Respon nih Ibaratnya Berarti ada sesuatu Apa namanya Alasan politik Atau juga mungkin Alasan internal Yang membuat akhirnya Iran ini juga kemudian Mengepur Mengebom Gaza Gitu Tapi sampai sekarang Memang belum terlihat sih Impact Hancurannya itu Belum 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 ada gitu Evidencenya Foto-fotonya gitu Yang belum Masih ada data diulang-ulang Fotonya diulang-ulang Karena Yang rame-rame Ternyata chaos itu Adalah Itu video Ketika Hamilton Mantan personil Dari One Direction Lagi jumpa fans Di Amerika Itu hebohnya Kayak gitu Video itu yang dipakai Ini warga Israel Yang panik ketika Dibom gitu Jadi yang nge-share itu Kena Kena Ini-an hoax juga Itu video yang beda Nah Makanya Memang kita tunggu sih Kehancurannya Video kehancurannya Israel sampai sekarang Mudah-mudahan ada Cuma belum berada raja Akibat dari bom itu Tapi memang agak unik Karena bom-bomannya ini Mereka izin-izinan Agak unik kan Karena izin mau ngebom nih Saya juga izin mau ngebom dulu Ini ada sesuatu yang Unik ya Kita Walaupun begitu Ini adalah sudut pandang Muslim teman-teman semua ya Boleh setuju Boleh enggak gitu Tapi ini adalah mungkin Pemantauan Dari sisi sudut pandang sejarah Yang ujungnya Ternyata banyak korelasi Yang Mengurut ke sana Satu ya Gitu Kalau memang Persia ini Melakukan ini Untuk Gaza Pasti gak nunggu Sampai 6 bulan Betul Pasti gak nunggu Sampai 6 bulan Udah diluncurin Karena ya Dia salah satu yang terkuat disitu Gitu Yang pertanyaannya Kita sendiri dimana Al-Sunawal Jamaah itu Apakah gara-gara Sejak dipecah tersebut Ada satu kesepakatan Ketika Lawrence itu Kemudian Membagi-bagi negara Arab itu Untuk melawan Turki Masing-masing Diberikan Negara Kerajaan itu Kepada orang-orang yang mereka Udah kompakin Di sisi lain Sebenarnya Target utamanya Di belakangnya Dia yang nyerangnya Arah ke Turki Padahal lagi nyiapin Buat Israel di Palestina Jadi negara-negara Yang berada di sekitar Palestina itu Dipecah-pecah Soal-alak fokusnya Kesana Padahal Biar ketika Palestina terjadi Israel terjadi disini Mereka gak usah Ngapain-ngapain Apa begitu? Betul Ada Dan itu Dari sisi hadis pun Diangkat dalam satu hadis Semua Kemungkinan itu Semua kemungkinan Jadi begini Ada Perasaan muak Dari Rakyat Atas Kinerja kepemimpinan Di negara-negara Dimana Islam itu kuat Hal ini Membuat sebuah Kekuatan Yang mengkristal Untuk Mencoba Merubah situasi Berubah Agar ada Perubahan Yang membuat Pemimpin yang sesungguhnya Muncul di negara-negara Nah ini pasti Allah lakukan Menjelang Kemunculan Pemimpin dunia Yang sesungguhnya Dari kaum muslimin Ahlu sunnah wal jamah Siapa? Imam Mahdi Pertama begini Ini dalilnya ya Dalilnya Pertama ketika Di Mekah Ini kesaksian Umuhani Umuhani ini adalah Ibunda dari Abbas bin Abbas Istrinya Abbas bin Abbas bin Jadi bibinya Rasulullah Menyaksikan Rasulullah Tiba-tiba terbangun Menjelang subuh Terbangun dari Kauilullah Bismillah Kedua mata dan wajah Rasulullah Memerah Rasulullah Allah mahal balak Allah mahal balak Allah mahal balak Allah bukankah telah Aku sampaikan Ya Allah bukankah telah Aku sampaikan Para sahabat terbangun Ini menjelang subuh Di Masjidil Haram Akhirnya apa yang terjadi Umar menghampiri Rasulullah Betul ya Rasulullah Anda telah menyampaikan Perintah Allah pada kami Apa kata Rasulullah Sungguh Islam ini akan tegak Sehingga kebangkitan Islam ini Akan menyeret kekafiran Kembali ke tempat asal mereka Dan sungguh Islam ini akan sampai tersebar Lautan tunduk kepada Islam Sampai seperti itu Bukan hanya kebangkitan di darat Lautan pun dikuasai Islam Dalam hadis yang lain Tidak ada sejengkar tanah pun Di muka bumi Melainkan Islam akan tegak Di sana Dan tidak ada satu rumah pun Di muka bumi Melainkan pintunya Akan diketuk oleh Islam Baik di kampung Ataupun di kota Sehingga Islam tegak Nah Di masa siapa nanti Pembaharu Rasulullah Al-Mahdi Dalam sebuah hadis Di batimah Abu Daud Rasulullah bersabda Lawlam yabqa minat dunia ila yaumun Andikan tidak tersisa Dari dunia ini Sebelum hari kiamat Kecuali hanya satu hari saja Sehingga diutus Seorang laki-laki Dari keturunanku Kata Rasulullah Siapa keturunan Rasulullah Yang maksudkan Dari Al-Hussein Al-Hasan Bukan dari Al-Hussein Kalau Al-Hussein Persi-Persi Persi Iran Kalau versi kita Dari Al-Hussein Ya Nah Yuwatu ismu ismi Serupa namanya dengan nama aku Kemungkinan besar namanya Muhammad Rasulullah punya banyak nama Tapi kalau kita tanya Siapa nama Rasulullah Orang menjawab Muhammad Nah itu kemungkinan besar namanya Muhammad Wa ismu abi ismu abi Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku Berarti namanya sama dengan Rasulullah Beliau akan memenuhi bumi ini Dengan kesejahteraan Pemerataan dan keadilan Kama muliat zulman Sebagai mana sebelumnya Bumi penuh dengan kezoliman Dan kejahatan Pembantaian di mana-mana Nah siapa beliau ini Al-Mahdi Dalam hadis yang lain Rasulullah menyambat Menyebutkan Ya khiruju Al-Mahdi Fi akhiri amati Indah ikhtilafi minan naswa zala zila Al-Mahdi akan muncul Dari saat terakhir Dari fase terakhir Dari umatku Ketika banyak perang di mana-mana Perselisian di mana-mana Dan gempa bencana di mana-mana Nah siapa dia Al-Mahdi Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah Kapan beliau muncul Ketika negara-negara Arab ini Sudah muak dengan demokrasi Dengan sistem kapitalisme Dan PBB Dan selama macamnya Di saat itu telah muncul Pembaharu Pembaharu yang akan Memberikan buka jalan Dan pintu bagi Al-Mahdi Muncul Sehingga disebutkan Bahawa Al-Mahdi ini Bermula Dicari oleh Tujuh ulama besar Yang mereka curhat Kepada Allah Mereka berkumpul Tujuh ulama ini Mengadu kepada Allah Di depan Kaabah Atas kezuliman Yang terjadi Di negara-negara mereka Ya Allah Mana pertolonganmu Ya Allah Pengukuhan kita sama Jangan ini Saatnya Al-Mahdi muncul Ini sudah 100 tahun Kebangkitan Islam Maka sepakatlah Tujuh ulama ini Mencari di mana Al-Mahdi berada Ketemu Kata Rasulullah Ini cerita Rasulullah Ketemu Tujuh ulama ini Berhasil menemukan Tokoh yang dikira Yang diakini Al-Mahdi ini Ulurkan tangan Anda Anda akan kami Bayat Dan kami akan Taat Dan mendengar Apapun perintah Anda Apa kata Al-Mahdi Kata orang yang dikira Al-Mahdi tadi Dan memang Al-Mahdi Aku bukan Al-Mahdi Aku salah satu Dari orang Ansur Madinah Ini bukti Bahwa Imam Mahdi Itu dari Madinah Bukan dari Pakistan Itu jelas Namanya Muhammad bin Abdullah Yang dari Pakistan Muhammad Kasim bin Abdul Karim Al-Mahdi ini mengatakan Saya berasal dari kaum Ansur Satu dari Ansur Berarti Madinah Sementara ini dari Pakistan Yang ini diklaim orang-orang Mengaku Al-Mahdi Padahal dia menolak Aku menolak Artinya dia bukan Menolak Untuk menjadi Al-Mahdi Artinya tidak ada Malah-Mahdi sih Kalau yang KW kan ngaku Masalahnya Kalau memang sudah ada Al-Mahdi sekarang Pasti sudah tempur Di Gaza Betul Ada-ada Nanti rasul sebutkan Perangnya apa Dan belum dibayaan Akan segera dibayaan Indikatornya sudah jelas Misalnya Maksudnya gini Misalnya Al-Mahdi sudah ada Oh betul-betul Harusnya Dia pasti sudah perang Harusnya Pasti sudah perang Sudah mimpin sekarang Ini sudah langsung Menunjukkan Kalau dia Mahdi Bahwa Yang tadinya ragu Bisa akhirnya percaya Nah saya kembali Kepada posisi Sebelum Menarik Ketika tadi ada Lawrence of Arabia Kemudian bersukongkol Dengan memecah Balah bangsa Arab Dikolonisasi Yang kemudian Dibagikan Berapa buat Perancis Berapa buat Inggris Mana aja Mana aja Inggris Mana Perancis Kalau Inggris Palestina Jordan Inggris Sampai sekarang Libanon Suriah Perancis Pakistan Inggris Mesir Inggris Afrika Perancis Al-Jajair Perancis Irak Inggris Malaysia Inggris Indonesia Belanda Nah Ini dia nih Bahwa Negara-negara Yang disebutkan tadi itu Negara-negara Yang bahasa Keduanya Bahasa Negara itu Maroko Al-Jajair Perancis semua Nah Ini yang Yang kemudian Kalau kita lihat Bahwa negara Yang disebutkan tadi Itu warna Benderanya sama Merah Putih Biru Ijo Ijo Hitam 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 Merah Putih Ijo Kalau gak salah Cuma di balik-baliknya Termasuk Palestina Jordan Itu sama Sama semua kan Nah kemudian Ada perbedaan nih Di Arab Saudi Apa ada Diling khusus Jadi kalau dari Ngobrolan Nusa tadi Bahwa negara tersebut Berarti kan yang membentuk Yahudi nih Iya kan Arab Saudi termasuk dong Berarti Kita lihat Rasulullah S.A.W Ketika di Hudaibiyah Rasulullah bersama 700 sahabat Itu turun Perintah Ibadah haji Wah senang sekali Para sahabat Alhamdulillah Allah menurunkan Perintah pada kita Untuk melaksanakan Ibadah haji Alhamdulillah Ya Allah Akhirnya turun juga Perintah itu Itu ditunggu-tunggu Para sahabat Sepakat para sahabat Semangat Ya Rasulullah Mari kita laksanakan Ibadah haji Rasulullah masih diam Padahal sudah pakai Pakaian ikhlam Sudah siap Kenapa ya Rasulullah Ayo kita berangkat Tunggu dulu Apakah kalian tidak berpikir Sekarang kita mayoritas nih Daripada mereka Jumlah kita sudah banyak 10.000 orang 10.000 orang Dan ini sekitaran Saya saja sekarang Ada 700 orang Kalau kita datang Begitu saja ke Mekah Untuk ibadah haji Tanpa pemberitahuan Tanpa konfirmasi Kita dikira akan perang Menyerang mereka Agresi Bukannya ibadah haji Malah kita akan ribut berperang Sibuk berperang Banyakan yang mau berperang Dibanding yang punya negara Jadi bagaimana Harus diutus dulu seseorang Ngasih tahu Kita tidak perang Tapi ini ada perintah dari Allah Kami melaksanakan ibadah haji Cerdas juga Rasulullah Ya lah aku Nabi dan Rasulullah Akhirnya bagaimana Sepakatlah diutus seseorang Abu Bakar jangan Kata Rasulullah Umar jangan Usman jangan Eh Usman boleh Kata Rasulullah Usman Usman tidak pun Mereka masih menerima Usman Dikirima Usman bin Afan Untuk memberitahukan Kepada duduk Mekah Kalau Rasulullah Mau ibadah haji Bukan untuk berperang Jadi tolong bukakan jalan Dan tolong Jangan ada yang mengganggu Ditunggu-tunggu Itu berita Usman bin Afan Gak datang juga Yang ada berita adalah Usman dibunuh Oh gitu Berita yang datang Cuma berita aja yang datang Statusnya hanya berita saja Rasulullah mendapatkan berita itu Bahwa Usman dibunuh Apa yang terjadi Dikumpulkanlah 700 orang tadi Terjadi mobilisasi jihad Membelas seorang Usman Yang statusnya baru terdengar Belum terlihat fisiknya Oleh Rasulullah Usman terbelumuran darah Dan terluka Tapi jihad mobilisasi Sudah ditegakkan Kita serang Mekah Terjadilah bayat Yang kemudian dikenal dengan Bayatul Ridwan Allah Ridwan dengan Pembayatan itu Maka turun surat Al-Fatuh Allah bin Al-Shaytun Waqad radiyallahu anil mu'minina Idh yubayy'unaka Tahta thadara Tahta shajarah Sungguh Allah telah riduk Kepada orang-orang beriman Ketika mereka berbayat Kepadamu Di bawah pohon itu Pembayatan itu Dia namakan Bayatul Ridwan Disitu Rasul menegaskan Tentang nilai nyawa Seorang Muslim Qadzlil mu'mini A'zamain Allah Min zawali dunia Dalam mobilisasi jadid Membunuh seorang mu'min Lebih berat Pertanggung jawab Di hadapan Allah Daripada menghancurkan Dunia dengan segala isinya Jadi betapa mahal Nyawa seorang mu'min Itu Waktu itu Baru denger Baru denger Belum terlihat jasad Dan hanya seorang Muslim Kemudian Ada hadis yang kedua juga Andai semua penduduk Langit dan bumi Berkumpul Untuk membantai Seorang Muslim Allah akan Menelungkupkan Semua penduduk Langit dan bumi Itu kena raka jahannam Allah telungkupkan Wajah mereka Hanya seorang Muslim Sekarang sudah Berapa Bahkan kita melihat Bagaimana cara mereka Dibantai Dan kita melihat Bagaimana hasil Pembantai Lukanya itu Hancurnya tubuh mereka Ada mobilisasi jihad Ini yang harus dilakukan Oleh negara Pemimpin Arab Harusnya Seorang Perdana Menteri Perempuan Israel Yang pertama Siapa itu Yang pertama Yang perempuan Perempuan pertama kali Gulda Meir Gulda Meir Gulda Meir Gulda Meir mengatakan Ketika kami Menghantam Membantai Sebuah distrik Sabrasatila itu Kami ketakutan Saya tidak bisa tidur Kenapa Takut negara-negara Islam Arab ini Akan bersatu Berbangkit Menyerang kami Tapi ketika Besok paginya Kami bangun Kami tahu Bahwa negara-negara Ini sedang tertidur Apa ini menyebabkan Media masa dunia Itu mengharamkan Kata khilafah Betul Dan itu Merupakan Hasil Kesepakatan Konferensi Luzon 22 November Gerakan-gerakan Masuk Hilafah Bantai habis Tidak boleh Ada kembali Gerakan Hilafah Kan nama Hilafah Cap teroris Hilafah Teroris Biar Tidak ada kebangkitan Biar Tidak ada kebangkitan Yang muncul Disebut teroris Contohnya Mereka ciptakan ISIS Sudah makin Menghujung nih Ibaratnya Era ini kan Kita dimulakan Jabarian Yang Ustaz bilang Tadi Bahwa Emang Era Keterpurukan Apakah Sudah mendekati Ke era berikutnya